Intro Dalam membina sebuah rumah tangga, dibutuhkan sebuah konsep untuk menjadikan rumah tangga tersebut terbina dengan harmonis. Penyanyi cantik Nindi pun mengusung konsep tersendiri untuk membangun rumah tangganya selama 3 tahun ini. Diakui Nindi, komunikasi yang lancar bisa menjadi fondasi yang kuat untuk mengokohkan rumah tangganya bersama Aska. Kalau aku pengen konsep keluarganya itu, kan kita kenamanya, saya partnya keluarganya orang Padang, dia orang Betawi gitu. Pasti kan kulturnya sudah berbeda, cara mendidikannya juga berbeda. Kalau saya sih misalnya saya menganggap saya terlalu keras didiknya, pasti saya gak pengen terlalu keras sama anak gitu. Ada part-part seperti itu yang kita ambil. Cuma kalau aku sih pengennya keluarga itu harus berkomunikasi, mengkomunikasikannya dengan baik. Walaupun punya permasalahan yang cukup tinggi, tapi tetap mengkomunikasikan dengan baik. Bukan hanya menjaga komunikasi saja, namun Nindi dan sang suami juga mengedepankan rasa saling terbuka dan jujur terhadap satu sama lain. Kalau aku gak suka bohong sih, jadi apa adanya? Bener! Bener, jadi kayak... Kaki? Kalau misalnya bohong itu gini loh, kalau aku ya. Karena kalau bohong itu kalau kita ngebohongin orang, perasanya biasa aja. Tapi nanti di saat kita dibohongin sama orang lain, apalagi suami-suami, itu rasanya kaki gak nginjek bumi kayaknya. Jadi, jadi saya gak mau lakuin itu. Jadi, jadi udah... Apaan lu? Jadi udah bilang, maksudnya kalau bisa tuh jangan ada bohong lah. Mau sesimpel apapun, jadi cerita aja.